Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel bola guys Oke, setelah bulan September lalu, Timnas Indonesia disibukan dengan jadwal internasional Kini, di bulan Oktober, Timnas Garuda akan menjalani dua ajang resmi FIFA, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia akan bertemu dengan Brunei Darussalam di babak ke-1 Dimana pertandingan ini sendiri akan diselenggarakan sebanyak dua lag, yaitu tanggal 12 dan 17 Oktober 2023 Indonesia akan jadi tuan rumah terlebih dahulu pada 12 Oktober di Stadion Jakapading Palembang Tentunya, ini sudah adalah kesempatan yang sangat besar untuk Timnas Indonesia agar bisa berlaga di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko Namun, untuk bisa sampai ke sana, Timnas Garuda harus berjuang dari babak pertama dulu Karena memang, peringkat AFC kita hanya berperingkat ke 27 Sementara, syarat untuk bisa otomatis berlaga atau bermain di Piala Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ada arah peningkat 25 ke atas Sintayong memang berasal untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia Dan kita harus dukung penuh, baik dukungan itu sebab dukungan moral maupun material Dan ini menjadi tugas yang berat bagi PSSI dan juga pemerintah Agar Sintayong bisa memeluskan keinginannya tersebut Pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam Akan dilangsungkan dalam dua lag di mana Garuda akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu Semula, lag pertama ini Antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam Akan digelar atau diselenggarakan di Stadion Jakabaring Palembang Pada Kamis 12 Oktober Namun, kini pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam Resmi dipindahkan oleh PSSI Yaitu dari Jakabaring menuju Stadion Utama Gelora Gungkarno, Jakarta Situasi alam tak memungkinkan berupa kabut asap yang makin hari makin pekat dan tebal Membuat PSSI mengurungkan niatnya untuk memainkan laga kandang Timnas Indonesia Di Stadion Jakabaring Palembang Akhirnya, dengan sangat menyesal Laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Akan tetap digelar di Stadion Utama Yaitu Stadion Gelora Gungkarno, Jakarta Sebagaimana seperti biasanya Kegagalan Stadion Jakabaring jadi tuan rumah Serasa sangat menyakitkan Karena sebelumnya Stadion ini juga gagal untuk menyenggalkan ajang internasional Dimana saat itu Piala Dunia 20 U20 gagal digelar di sana Namun situasinya saat itu lain Bukan karena situasi cuaca Namun karena penolakan dua kepala daerah Atas keikur setaan Israel di Piala Dunia U20 Dan imbas dari penolakan ini Akhirnya pada tanggal 29 Maret 2023 malam FIFA secara resmi membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia Atas kegagalan Palembang yang kedua kali ini Tentunya membuat Erik Thohir merasa tidak enak dan berjanji Nanti pastinya tim nasib akan bermain di Stadion Jakabaring Yang sudah jadi kembagaan dari masyarakat Sumatera Selatan Kedepan memang Pak Erik merencanakan untuk Menggelar ajang-ajang resmi atau sepak bola Internasional yang bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa Karena selama ini memang hampir seluruh pertandingan Internasional tim nasib Indonesia Selalu berpusat di Pulau Jawa saja Saat ini pelatih sekuat Garuda Bakal memanggil 25 pemain terbaiknya Untuk melakoni laga kontra Brunei Darussalam Dari 25 pemain itu Persi Bandung menjadi klub Dengan penyumbang pemain terbanyak di tim nasib Indonesia Kemudian disusul oleh Persija Jakarta Persikabu Kemudian ada Dewa United Dan lain-lain Para pemain yang berkari dual negeri Mendapat panggilan dari Sintayong Mereka diantaranya Oke teman-teman Sampai disini dulu Konten kali ini Jumpa lagi dengan konten-konten selanjutnya Yang lebih menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton